Apa Nokia bangkrut? Well, Nokia adalah salah satu pionir dengan smartphone. Nokia memperkenalkan kepada dunia bahwa smartphone is simple, alias ringkas, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya canggih. Konsel pintar pertama mereka adalah Nokia 7650 yang menjalankan simpian series 60 atau S60 yang pada zamannya luar biasa. Ponsel ini memiliki konektivitas Bluetooth, infrared, kamera VGA, serta akses ke email dan MMS dan ini Anda bisa lakukan pada tahun 2002. Bayangkan tahun 2002 saat iPhone belum ada, apalagi Android. Tahun-tahun kedepannya masih sangat cerah dan merlang bagi Nokia untuk berkibar dan bakal menjadi produsen ponsel terbesar di dunia selama 14 tahun. Saya akan membaginya dalam tiga alasan utama, yaitu iPhone, Innovation, dan Windows Phone. Yang pertama iPhone, mengapa iPhone dan apa maksudnya? iPhone adalah pendatang baru di dunia ponsel pada tahun 2007 dan pada saat itu Nokia masih menjadi raja ponsel. Saat peluncuran iPhone, banyak sekali inovasi yang dibuat Apple dan merevolusi pandangan dunia mengenai apa itu smartphone. Mulai dari pengoperasian full touch screen dan UI berbasis aplikasi yang sangat berbeda dengan smartphone Nokia yang ditawarkan saat itu yang masih dengan desain batu-bata yang berkibar. Pokoknya bedalah. Nah, Nokia pada saat itu tidak menganggap inovasi iPhone berbahaya dan tetap santai pada comfort zone mereka tanpa berinovasi. Inilah dari ponsel-ponsel Nokia yang diluncurkan setelah iPhone tetap menggunakan desain yang sama dan operating system simbian yang notabene sudah jadul oleh karena iPhone. Dan benar, iPhone berhasil menyalip Nokia dalam penjualan ponsel dan sekitar tahun 2012, Nokia mulai kehabisan dana oleh karena penjualannya unlock di berbagai negara. iPhone sudah menghancurkan Nokia sebelum Windows Phone berhasil. Ini pun didukung oleh Perdana Menteri Finlandia saat itu yang menyalahkan Apple untuk dampak buruk bagi industri teknologi negaranya. Kita lanjut ke alasan kedua yaitu innovation. Tidak ada yang mengatakan kalau Nokia adalah produsen yang tidak inovatif. Faktanya Nokia adalah perusahaan yang banyak melakukan pionir dalam dunia ponsel dengan inovasi mereka. Tapi itu dulu. Dan pada zaman iPhone sudah ada, Nokia masih tetap takut dengan simbian OS mereka yang sudah sangat lawas dan tidak mengembangkannya lebih lanjut. Usia yang panjang dari OS ini memang bisa menjadi hal positif dan negatif. Positifnya Nokia sudah punya dasar fondasi kuat untuk membangun ponsel berbasis simbian tanpa perlu pengembangan yang lebih lanjut atau mulai dari nol. Dan ini memang sangat memungkinkan dilakukan Nokia. Namun dampak negatif punya tanpa pengembangan yang serius dari platform ini, maka simbian akan terlalu jadung untuk bersain dan pengembangan yang setengah-setengah pun memakan biaya bukan? Jika saja Nokia sudah menjadikan simbian lainnya platform OS bagi developer dan pengembang aplikasi untuk berkarya dan merombak habis-habisan OS ini, maka saya sangat yakin simbian akan menjadi OS yang sangat handal dan keren. Namun kenyataannya simbian tak mampu bertahan dan Nokia akhirnya mengganti ke Windows Phone. Dan itu pun adalah salah satu kesalahan lainnya yang akan saya jelaskan selanjutnya. Well Nokia memang memiliki inovasi yang baik dan bagus pada saat masih dengan simbian, terbukti dengan Nokia 808 PureView yang membuat kamera 41MP yang pertama di dunia. Namun hardware yang tidak ditukung oleh software yang mumpuni akan sama saja dan tidak ada apa-apanya karena tidak mampu melawan kempuran iPhone dan Android. Alasan ketiga yaitu Windows Phone. Sama sekali bukan kesalahan, sama sekali bukan kesalahan untuk berpindah ke Windows Phone bagi Nokia. Namun jika dilakukan setidaknya pada tahun 2007 sampai 2009 saat iPhone belum terlalu merajalela dan kenyataannya Nokia baru berpindah pada 2012. Ada gap sekitar 5 tahun sejak iPhone generasi pertama meluncur dan iPhone serta iOS sudah menjadi platform yang matang bagi Apple. Namun Nokia baru memulai langkah baru dengan Windows Phone dan memulainya lagi dari nol dengan seri Lumia. Dengan Lumia, Nokia mampu menunjukkan sebuah produk yang menurut saya sangat potensial jika didukung dengan OS yang tepat. Namun ceritanya berbeda karena OS yang digunakan adalah Windows Phone. Jika saja Nokia memutuskan lebih cepat beralih ke Windows Phone, pasti ceritanya akan berbeda. Belajar saja pengalaman Samsung yang memulai dengan Android dari nol pada 2007 dan sekarang suksesnya bukan main. Jika memang terlambat, Nokia seharusnya memilih Android daripada Windows Phone yang notabene lebih matang dari Windows Phone dengan dukungan aplikasi yang lebih banyak. Dan benar, seri Lumia dan partnership dengan Microsoft membuat Nokia akhirnya keluar dari bisnis ponsel dan dibeli Microsoft. Dan dengan Microsoft pun, Nokia tak mampu bangkit. Dan sekarang, setelah beberapa tahun vakum, Nokia akhirnya bangkit dengan H&D Global pemilik lisensi merk ponsel Nokia. Jadi demikian video ulasan saya mengenai mengapa Nokia bangkrut. Seperti intinya Nokia bangkrut karena kurang inovasi, comfort zone, dan tak mampu bersaing. Setiap produk ada masanya, setiap masa ada produknya. Demikian ulasan saya pada kali ini. Bila Anda mempunyai topik bahasan selanjutnya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan as always, thanks for watching. Terima kasih telah menonton!